Halo guys, kembali lagi di channel gue Razz Gaming So, oke guys, jadi kita kembali lagi di channel gue Dan yap, jadi guys, akhirnya ya Kita kembali lagi di konten horror lagi guys Nah, jadi guys, sebelum kita mulai ini Pastikan kalian sudah like, comment, and subscribe ke channel gue terlebih dahulu guys ya Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan untuk updatean video terbaru gue guys Oke, kalau sudah, terima kasih banyak guys Nah, jadi disini kita bakalan membahas apa Ya, jadi di konten horror kali ini Seperti biasa Gue bakalan membahas tentang creepypasta yang ada di game Minecraft lagi guys Dan ya, ini karena banyak sekali kalian yang menyuruh gue untuk Bang, creepypasta, creepypasta, creepypasta Jadi disini kita bakalan membahas tentang creepypasta lagi Dan kebetulan disini gue sudah menemukan Satu creepypasta yang cukup nyeremin Jadi disini gue penasaran banget guys ya Oke guys, jadi creepypasta ini itu ditulis oleh GoldenDude77 Jadi disini kita bakalan membacakan kira-kira creepypastanya itu seperti apa Dan ya, kita langsung mulai saja guys Oke guys, jadi disini nama creepypasta adalah Archilod Oke guys, jadi menurut GoldenDude77 Nah, ada seorang pemain bernama Tom dan temannya bernama James Oke, sedang bermain di server James Jadi disini guys, ada dua orang bernama Tom sama James Nah, jadi Tom ini bermain di servernya si James ini guys Jadi mereka tuh bermain multiplayer Dua orang doang ya Suatu ketika seorang pemain bernama Archilod Bergabung ke servernya Oh, jadi guys ketika dia tuh bermain multiplayer itu Tiba-tiba ada player Join the game Seperti itu guys Dan bernama Archilod Aneh Karena hanya James dan Tom yang tahu IP-nya Jadi di Minecraft itu guys Itu ada tulisan itu IP address atau IP address Itu kayak server lokalnya guys ya Jadi dia tuh bisa bermain bersama kalau mengetahui IP tersebut Nah, jadi seperti itu Kemudian, dia berdiri dan menonton Entah bagaimana Dia mulai melempar bola api Dan hampir membunuh mereka Dan dia berkata Ayo bersenang-senang Oh, jadi guys seperti ini ya Jadi Si dua player ini guys Tiba-tiba itu dilempar bola api Sama si Archilod ini Dan hampir saja membunuh kedua player ini guys Dan kemudian si Archilod itu Di kolom chat Atau di tempat chat itu guys Dia tuh berkata Ayo bersenang-senang gitu guys Wow, itu kayak Kemudian lanjut Kami mengatakan bahwa itu tidak menyenangkan Dan dia mengeluarkan zombie Dengan baju besi Berlian Lengkap dengan semua pedang Oh, jadi si Archilod ini guys Itu mengeluarkan telur zombie Tetapi telur zombie ini full armor Dan senjatanya guys Dan itu Wah Itu ngeselin banget sih ya Kemudian Kami membunuh beberapa kali Dan dia pergi Kemudian keesokan harinya Seluruh worldnya Berubah menjadi Netherworld block Wow Oke, jadi guys Worldnya itu Tiba-tiba berubah menjadi Netherworld block Dan itu Cukup Aneh sih Kemudian dia bergabung lagi Dan berkata bahwa Kami harus membayar Kemudian Si kedua player ini guys Berlari Saat dia melempar bola api Dan sesuatu yang tidak ada di Minecraft Seperti pisang Oke guys Jadi untuk saat ini Di Minecraft itu Masih gak ada item yang bernama pisang ini guys Atau item pisang Tetapi Si Archilod ini guys Itu melempar pisang Nah mungkin karena Bentuk dari Archilod ini Seperti monyet gitu guys Entah Kenapa Dia itu melempar sebuah pisang guys Kata Si player ini guys Kemudian Kedua player ini guys Itu berlari Dan menemukan Comment block Kemudian guys Si Tom ini itu Menghancurkan comment block tersebut Dan si Archilod ini Berkata seperti ini guys Atau dalam bahasa Indonesia nya itu Aku melihat kau baik Aku akan kembali Jadi seperti itu guys Mungkin si Archilod ini pergi Dan dia akan kembali lagi ke world Itu lagi guys Mungkin seperti itu ya Kemudian Si Archilod ini mati Dan meninggalkan permainan Akhirnya Si Tom ini memperhatikan Barang-barang tersebut Jadi ketika Suatu player di Minecraft itu mati guys Itu bakal ngedrop ya itemnya Dan si Tom ini Itu menemukan item-item aneh Dari Si Archilod tersebut guys Jadi dia itu menemukan ada Banana of Archilod Sword of Archilod Fireball of Archilod Dan sebagainya guys Jadi itu kayak Item-item itu tuh Sebelumnya gak pernah ada Di dalam game Minecraft guys Dan itu Dia itu menemukan Di tubuh Archilod tersebut guys Wah itu cukup aneh sih ya Kemudian guys Si kedua player ini Itu bermain server Itu hampir setiap hari Nah Jadi suatu hari Archilod itu kembali lagi guys Setelah berbulan-bulan Akhirnya si Archilod ini Kembali lagi Dan dia berkata bahwa Kita harus siap Untuk pertarungan besar Jadi guys Si Archilod ini Tiba-tiba itu Menghapus seluruh inventory Atau seluruh item Yang ada di James sama si Tom ini guys Jadi itu kayak Kosongan doang Kemudian si Archilod ini Pergi guys Nah jadi guys Disini nih ada Pertarungan besar Antara si James Tom Sama si Archilod ini guys Nah jadi guys Ceritanya Menurut Golden Dude 77 Jadi Ketiga player ini guys Atau ketiga orang ini Dia itu Sama-sama berada Di mode kreatif gitu guys Dan mereka melakukan Pertarungan besar Kemudian si Archilod ini guys Itu terus menyerang Si James Sama si Tom ini guys Dia itu Menggunakan item-item Yang Gak pernah ada di Minecraft Seperti panah kuning Atau Hal-hal aneh gitu guys Kayak item-item aneh Yang belum pernah ada Dan bahkan Dia sering melempari Si Tom Sama si James ini Sebuah pisang guys Nah jadi disini Ternyata guys Pisang itu adalah Sebuah bom Oke Jadi ternyata guys Pisang yang dilemparin Sama si Archilod ini Itu berupa bom Dan Ya Bomnya itu cukup Ledakannya itu cukup besar guys Menurut si Golden Dude 77 ini guys Dan akhirnya mereka itu Perang guys Akhirnya perang Perang Nah kemudian PC dari Tom Sama James ini guys Itu Kayak error gitu guys Kayak menyerang-menyerang sendiri Bergerak-gerak sendiri Nah jadi guys PC mereka itu Kayak dikendalikan Oleh Archilod itu Dan dia tuh kayak Menyerang-menyerang sendiri guys Kayak gerak-gerak sendiri gitu Dan Ya Nah jadi menurut Tom sama James ini guys Itu meruakan virus Ini dalam tanda kutip ya Itu bukan virus komputer Tetapi virus Dari Minecraftnya itu Oke Jadi mungkin Tiba-tiba Minecraftnya itu Kayak diserang virus gitu Bukan PCnya guys ya Jadi Minecraftnya doang Yang kena virus Nah jadi guys Ketika Minecraftnya itu error Tiba-tiba itu Minecraftnya Kembali kayak normal gitu Jadi dia tuh bisa Mengendalikan lagi Dan akhirnya Si Tom sama si James ini guys Itu bekerjasama Untuk Melawan si Archilod ini Dan akhirnya Ketika dia berhasil Bekerjasama Untuk melawan si Archilod ini guys Akhirnya si Archilod ini Menyerah Dan kabur Tetapi guys Disini ketika si Archilod ini Ingin kabur Si Archilod ini itu Memberi Kode Atau memberi IP address Buat Si Tom sama si James ini Untuk join ke world Dari Archilod itu Jadi si Archilod ini Tetap menantang si Tom sama James Untuk bergabung ke dalam World Dari Archilod ini Dan kemudian Si Archilod ini berkata Seperti ini guys Bergabunglah dengan duniaku Untuk ujian terakhir Dan kemudian Si Archilod ini Pergi meninggalkan si Tom Sama si James guys Oke jadi seperti itu guys Cerita dari Archilod Dari Golden Dude 77 Nah jadi guys Archilod ini Itu ternyata Bentukannya tuh Kayak monyet gitu Atau seperti ini Ya itu Bentuk playernya tuh Seperti ini guys ya Untuk riwi pasta Archilod Dan dia itu Itu mempunyai item-item Yang aneh-aneh Atau item-item Yang belum pernah ada Di Minecraft Dan itu cukup Menakutkan sih Oke jadi seperti itu guys Untuk Archilod Dan menurut kalian Gimana untuk riwi pasta Yang bernama Archilod ini Apakah menyeramkan Atau Sebalik Tulis pendapat kalian Di bawah ya Oke guys Jadi seperti itu guys Untuk riwi pasta Yang bernama Archilod Dari Golden Dude 77 Gimana menurut kalian Untuk riwi pasta Yang satu ini Tulis pendapat kalian Di bawah ya Oke guys Jadi seperti itu guys Untuk mystery Archilod Oke guys Jadi disini kita juga Sudah mengetahui Bahwa Archilod itu apa Archilod itu tuh Kayak monyet gitu Dan Ya dia tuh meneror Player-player Minecraft yang bermain Multiplayer gitu Atau bermain di server Gitu guys Dan Ya Dia tuh Aneh juga guys ya Dia tuh Entah itu kayak Virus Minecraft Atau apa Atau player lain Gak ada yang tau guys ya Karena di akhir cerita tadi guys Si Archilod ini Itu memberi IPnya Untuk join ke world Archilod ini Nah disini Kalau menurut gue ya Itu bisa jadi Si Archilod ini Merupakan player Atau bisa juga Atau bisa juga Merupakan virus Di Minecraft Seperti yang dijelaskan Oleh golden dude 77 guys Hmm Jadi seperti itu Untuk misteri Archilod Oke guys Jadi mungkin untuk video kali ini Sampai disini dulu guys ya Oke Jika kalian suka dengan video ini Silahkan like Sebanyak-banyaknya guys ya Dan yap Jadi guys Terima kasih guys Buat kalian yang sudah mampir Sudah like sudah share Terima kasih banyak guys Jadi disini gue bakalan pamit dulu Terima kasih Dan kita bakalan bertemu lagi Di kriwi pasta berikutnya Gue RAS Gaming Stay with me and See you in the next video guys Bye bye Sub indo by broth3rmax